selamat siang bapak dan ibu sekalian saudara saudari yang saya hormati pada siang hari ini saya akan menjelaskan mempresentasikan satu alat risk assessment di bidang safety yang kita sebut dengan hira h i r a bahkan ada di belakangnya c atau kontrol akumsional safety and health dihajar identification and risk assessment ini termasuk management resiko kalau di management resiko itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur dan memastikan resiko-resiko apa yang ada di tempat pekerjaan itu risk management is a central part of any organization in strategic management jadi ada namanya di management perusahaan itu namanya management strategy manajemen resiko itu termasuk salah satu di dalamnya namun ini kita tarik tentang health and safety the focus of risk management is the identification and treatment of risk jadi fokus daripada manajemen resiko itu adalah melakukan identifikasi jadi itu kuncinya the key point identification kemudian melakukan treatment daripada of risk pada dunia bisnis yang nyata ada beberapa penilaian resiko yang dikenal yang disebut dengan yang pertama adalah financial risk management misalnya itu berlaku di perbankan atau di bursa saham atau economic risk management yang ketiga adalah technical risk assessment masalah-masalah engineering ya kemudian market risk management jadi risk management di bidang pemasaran kemudian yang mau kita bahas hari ini adalah occupational safety and health risk management kemudian yang terakhir ada juga yang disebut dengan operational risk management risiko-risiko pengoperasian dari suatu sistem dan mungkin ada lagi yang lain-lain jadi menjauh risiko dalam SMO ketiga ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang status mutu pelaksanaan ketiga atau health safety and environment untuk mengetahui secara pasti mutu daripada pelaksanaan ketiga di pusat itu kemudian melakukan rekomendasi untuk perbaikan secara terus menerus jadi berkelanjutan bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja itu biasanya adalah bahaya fisikal seperti suara bising, radiation, penerangan yang kurang, vibration, getaran ataupun bahaya temperatur kemudian yang kedua adalah chemicals misalnya bahaya-bahaya toxic, fire, api atau poison, atau debu kemudian biologikal hazard atau biologi antara lain virus kemudian plants, parasit, kemudian biomekanical, elektrical terjadi slips atau terjatuh trips atau poles atau electrocution itu di bidang listrik elektrokution itu istilahnya elektrik yang bisa membunuh, kemudian bahaya terakhir psychological hazard kelelahan violence, bullying, stress unsaved egg atau tindakan yang tidak aman seperti yang pernah saya jelaskan dalam sisi-sisi sebelumnya ada yang dihubungkan dengan hierarchy of hazard control bagaimana bahaya itu kita kendalikan yang pertama adalah lakukan elimination yang kedua substitution, ganti kemudian pendekatan engineering pendekatan administration kemudian yang terakhir menggunakan alat pelindung diri jadi alat pelindung diri itu saudara-saudara itu sebenarnya is the last pre-question itu yang terakhir ya kadang-kadang di lapangan itu mana alat pelindung dirinya langsung dicari itu duluan sebenarnya hierarchy-nya itu bukan hindari dulu substitusi engineering dibuat dulu perbaikan-perbaikan kemudian pendekatan administrasi termasuklah ansuransi baru pembelian alat pelindung diri atau PPE ada istilah-istilah hajar adalah suatu bahaya merupakan potensi jadi masih potensi dia sebenarnya ya yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja sedangkan tadi ada probability probability adalah kemungkinan terpaparnya atau exposure terhadap bahaya itu kemudian kalau dia pakai dua dua variable risk adalah perkalian probability dengan exposure maka disebut dengan risk tapi nanti saya akan memperkenalkan suatu tools dari Australian disebut dengan Australian standar mereka memakai tiga nah Australian standar itu AS Australian standar NJS 4360 yang terbit tahun 2004 mungkin sudah ada yang terbaru lagi ya yang saya sebut tadi di depan itu mereka menggunakan table consequences atau tingkat keparahan kemudian table exposure tingkat paparannya jadi ada angka-angkanya nanti kemudian table likely hold atau table tingkat kemungkinan terjadinya jadi nah inilah yang kita akses di lapangan nanti kita bikin tabelnya kita masukkan ke dalam kita diskusikan dengan tim berapa consequences kalau terjadi kita terpapar terpaparnya berapa besar bisa ada bahan kimia makin pekat dia makin berbahaya kita kasih range yang besar kemudian tingkat kemungkinan makin pasti dia terjadi itu probabilitinya makin besar sehingga kalau semuanya besar tingkat kebanyakan besar tingkat exposurenya besar tingkat kemungkinan besar maka resikonya cukup besar nah inilah kita diskusikan nanti waktu kita melakukan C-nya atau kontrolnya di dalam kira jadi kalau di Australian standar itu kalau konsekuensinya besar sekali disebut dengan very high konsekuensi dikasih 100 ada yang disebut dengan dibawahnya disk cluster 50 ada disebut dengan very serious dibawahnya lagi 25 ada di bawah serious adalah serious 15 di bawah serious itu ada important dikasih 5 ada yang paling rendah itu noticeable aja disebut jadi dikasih angka 1 jadi itu contoh konsekuensinya kemudian tanggal exposure kalau dia continuously jadi terus menerus kita kasih rating 10 kalau dia frequently jarang agak jarang tapi agak sering ya 6 vocationally lebih kurang jarang dikasih 3 infrequently atau agak lebih kurang jarang dikasih 2 sangat jarang rare dikasih 1 bahkan very rare sangat jarang sekali itu dikasih 0,3 itu tabel exposure kemudian ada tabel kemungkinan atau likely kalau dia almost certain mungkin sekali terjadi dikasih 10 atau likely di bawahnya sedikit kasih angka 8 occasionally agak kurang mungkin kasih 3 dan yang paling bawah adalah frequently impossible jadi tidak mungkin dikasih 0,1 jadi perkaliannya itu 3 ini nanti is a race itu yang disebut dengan risiko jadi ada tabel nanti sudah dirangkung kalau dia hasil perkalian 3 itu di atas 350 itu disebut very high atau priority 1 antara 150 dengan sampai 350 kalau 70 sampai 150 mereka sebut substandard dikasih warna kuning yang tadi di atasnya merah kemudian 20 sampai 70 priority 2 mulai dikasih hijau agak aman kemudian kalau di bawah 20 itu istilahnya disini disebut dengan acceptable jadi risiko itu bisa kita terima acceptable dikasih warna biru jadi di dalam australian standar itu ada 5 warna warna yang paling bagus itu adalah biru nah ini akan saya lampirkan juga contoh evaluasi tabel hira saya lampirkan nanti disitu ada 7 faktor yang dianalisis biasanya tadi saya ulang lagi tadi sudah saya sebut di depan faktor fisik itu meliputi bahaya bisik kegetaran radiasi panas dan kelembapan kemudian kalau masalah kimia meliputi bahan-bahan yang digunakan kita compare dengan MSDS nanti material safety data sheet itu bisa bapak ibu saudara sekalian download apa yang disimpulkan material safety data sheet kita lihat suatu bahan kimia resikonya bagaimana bagaimana pengendaliannya kemudian bahaya ergonomi juga kita bisa analisis masalah cara kerja posisi kerja tata letak alat yang bisa berisiko kemudian masalah psikologi misalnya mental stress yang kelima tadi sudah saya sebut tadi tapi mulai lagi mikroorganisme parasit virus yang berdampak kek 3 kemudian unsafe act tindakan-tindakan yang tidak aman bisa kita amati di lapangan kemudian unsafe condition jadi kondisi-kondisi lapangan we go there kita lihat kita analisis kita catat nanti kita bawa ke meja pembahasan menu resiko nah setelah kita isi tadi kan sudah kita sebut 3 tadi kan kita isilah tabel konsekuensi tadi kan sudah saya kasih angka-angkanya kemudian kita isi tingkat paparannya seperti contoh kimia tadi kalau makin pekat dia makin berbahaya kemudian tingkat kemungkinan makin sering certain katanya tadi kan mungkin terjadi itu probabilitinya tinggi maka risiko adalah hasil kali perkalian multiply antara konservensi dikalikan dengan exposure paparan dikalikan dengan probability kemungkinan jika kita dapatkan R risiko itu besar maka kita beri rekomendasi itu sebut dengan control tadi kan kita kasih saran bagaimana mengendalikannya kemudian kita ukur kembali setelah kita kasih saran apakah masih tinggi R nya itu kalau udah tadi kan biru ya itu kan kalau R nya udah di bawah 20 atau hijau tadi kan udah di bawah 70 itu udah acceptable jadi acceptable tadi yang warnanya biru ya nah itu bisa kita terima jadi pekerjaan sudah bisa kita lakukan demikianlah sedikit penjelasan tentang hira atau hira ada c-nya di belakang untuk pengenalan bagi bapak ibu saudara sekalian dan ini sangat bermanfaat di industri terutama kita yang bergerak di bidang operasional dan bergerak di bidang K3 atas perhatian saudara sekalian mohon subscribe saya ucapkan banyak terima kasih terima kasih Terima kasih.